Terima kasih telah menonton. Berbeda warna kulit telah dieksekusi oleh tentara Nazi yang juga kawan senegaranya. Inilah yang membuat Asante selaku sutradara mencoba mengangkat kisah ini melalui filmnya itu. Pada tahun 1944, di Rhin Valley, kawasana di mana kebanyakan penghuninya berasal dari keturunan Perancis Afrika, mereka tinggal di wilayah tersebut setelah Perang Dunia ke-Satu. Terdapatlah seorang gadis remaja Leina, Amanla Steinberg, yang akan beranjak 17 tahun tinggal bersama ibu dan adik lelakinya. Selama tinggal di Rhin Valley, rumahnya kerap menjadi sasaran Gestapo. Sebab warna kulitnya, Leina terpaksa harus menerima keadaan ini. Tidak tahan akan perlakuan tersebut, dia bersama ibu dan adik lelakinya pindah ke Berlin. Berharap di sana Leina yang berkulit hitam akan mendapat hak yang sama seperti anak-anak Jerman lainnya. Ternyata di sana juga bukan tempat yang aman buatnya. Dia kerap mendapat perlakuan yang tak pantas seperti diejek, dipermalukan di jalan bahkan di sekolah. Di saat pulang, dia harus menghindari pos-pos yang ada tentara Nazi. Di sisi lain, ibunya yang berwarga negaraan Jerman terus berusaha untuk membuktikan bahwa anaknya itu memiliki semangat yang sama dengan anak-anak Jerman lainnya. Untuk itu, dia diwajibkan untuk selalu membawa identitasnya kemanapun ia pergi. Film ini menyisipkan tiga topik utama cerita yakni perang, rasis, dan cinta. Tapi di antara ketiga topik utama tersebut, cinta menjadi dominan di banyak plot film ini sementara perang hanya sepintas saja. Di tengah kemelut rasis yang ia hadapi, muncullah seorang lelaki bernama Lutz, George Mackay. Anak dari seorang birokrat Nazi dan pimpinan kadet Nazi tersedak dengan kecantikan Leina yang berkulit hitam itu. Leina tak bisa mengelak kedekatan ini. Dia pun memberanikan diri untuk menerima cinta Lutz meski ia tahu mereka tidak akan pernah direstui oleh ayah Lutz. Cinta terlarang sekaligus menjadi ancaman serius bagi kehidupannya. Namun, tak lama kisah asmara mereka terjalin, Lutz dikirim tugaskan sebagai tentara Nazi. Berselan beberapa waktu Leina pun ditangkap dan dikirim ke Kam Kuli Bavaria. Di sana dia harus berjuang untuk hidup di bawah kekejaman tentara Nazi. Di Kam, dia ditugaskan sebagai juru masak buat tahanan lain dengan jatah makan sedikit lumayan baik ketimbang tahanan lain. Setelah beberapa bulan berada di Kam, penampilannya ikut berubah. Dia harus merelakan rambut ikalnya kandas serta membiarkan tubuhnya menjadi dekil. Di tengah dia berjalan, secara tak sengaja, Lutz melihatnya, dia baru beberapa hari ditugaskan di Kam Bavaria. Meskipun penampilan berubah, Lutz tidak sedikit pun terganggu. Cintanya kepada Leina kembali tumbuh namun keadaannya sudah berbeda. Mereka harus menyembunyikan kisah asmara dari tahanan dan rekan-rekan Lutz yang terkenal kejam. Sekali perintah, maka seluruh tahanan dipastikan kehidupan mereka akan berakhir di ujung senapan. Selama berada di Kam, kita juga diajak untuk melihat bagaimana perlakuan Lutz terhadap Leina. Tahu mereka sedang diawasi, tidak lantas membuat cinta mereka surut. Apalagi di saat Lutz tahu bahwa Leina sedang mengandung anaknya, dia berupaya keras untuk melindungi Leina, meski ia harus berhadapan dengan ayahnya yang menjadi komandannya di kam itu. Dari sekian banyak cerita cinta dalam perang, mungkin Were The Hand Touch menjadi salah satu melodrama yang berakhir dengan keperihan. Lutz harus mati di tangan ayahnya sendiri sementara Leina diselamatkan oleh tentara Amerika dan ditempatkan di kampeng Mungsian. Terima kasih telah menonton!